Hari ini kita bahas tema yang sangat menarik bagi mereka yang baru saja menikah, newlyweds, new mommy and new daddy. Bukan new mommy and new daddy juga, karena mungkin belum berencana untuk memiliki anak, tapi masih berencana untuk mengatur keuangannya. Hari ini kita bahas tema yang sangat menarik, atur keuangan newlyweds. Apa sebenarnya yang harus dilihat, apa sebenarnya titik-titik penting, poin-poin penting yang harus dimiliki oleh mereka yang baru saja menikah. Kenapa? Karena tentunya pernikahan pun ada risikonya, bukan cuma investasi yang ada risikonya ya, tapi pernikahan juga ada risikonya apalagi terkait dengan masalah keuangan. Sehingga mari kita lihat di sini kita langsung masuk ke poin-poin penting dari mereka yang baru saja menikah. Apa yang perlu diperhatikan dari sisi finansial. Nah ini yang pertama adalah pos keuangan untuk newlyweds. Nah kalau Anda masih lajang, masih jomblo misalnya ya, kemudian ingin, kemudian sudah menikah dan setelah menikah ingin mengatur keuangan, tentunya secara finansial perencanaan Anda akan berubah. Awalnya mungkin Anda memulai dengan pos, ada delapan pos pengeluaran ya di sini, ada pos untuk hiburan, ada pos untuk liburan, hiburan sama liburan beda. Kemudian ada pos untuk hal kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan lainnya ya, harus dipangkas pada akhirnya ya. Kenapa? Karena tentu saja strategi setelah menikah itu berbeda. Nah ini adalah beberapa pos yang sudah diukur-ukur, sudah dihitung-hitung oleh tim CNBC Indonesia ya, ada lima. Awalnya mungkin Anda punya 10 pos pengeluaran, kali ini ada lima saja. Ini karena Anda harus fokus untuk masa depan Anda berdua. Nah yang pertama dan yang paling penting itu mulai dari dana darurat dulu ya, 10 persen. Karena biasanya biaya pernikahan itu kan memakan biaya yang cukup tinggi. Sehingga nextnya setelah menikah itu beberapa dari mereka punya masalah, tidak punya simpanan. Nah tidak punya simpanan keuangan maksudnya ya di sini. Nah pada akhirnya ya dana darurat ini menjadi sangat penting di sana. Sehingga setelah menikah mulailah dari dana darurat dulu. 10 persen untuk dana darurat setiap bulannya. Dan Anda jangan lupa ketika sudah menikah ya di invest time-invest time yang sebelumnya, pernah kita sarankan juga ya dari tim CNBC Indonesia, juga pernah menyarankan bahwa sebaiknya ya karena biaya hidup yang cukup tinggi, apalagi di ibu kota, di Jakarta, sebaiknya pemasukannya atau pendapatannya itu digabung. Ini di sini kita bilang dana gabungan itu kurang lebih 8 hingga 15 juta rupiah. Ya ini tentunya tergantung dengan berapa pendapatan Anda berdua yang ingin Anda gabungkan. Tapi kalau bisa sih digabung aja semuanya ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua jangan lupa investasi atau tabungan itu disisihkan 20 persen dari angka 8 hingga 15 juta rupiah tersebut per bulan. Yang ketiga tentunya ya supaya tetap punya rumah tinggalnya aman tentram damai, harus ada KPR atau cicilan tiap bulan 20 persen ya. Bagi Anda yang masih punya cicilan atau KPR di sini 20 persen aja. Nah asuransi tentu sangat penting 10 persen ya bagaimanapun kesehatan ini menjadi penting ketika kita ngomong kita harus kerja sehari-hari ya. Kalau sakit nanti pemasukannya dari mana dan lain sebagainya ya Anda tentu tidak mau kondisi sakit itu menggerus dana Anda pada akhirnya. Dana keuangan Anda bulanan atau simpanan keuangan Anda pada akhirnya. Makanya butuh asuransi di sini yang tiap bulan itu disisihkan 10 persen saja untuk dua orang atau kalau sudah punya anak untuk tiga orang ya. Tentunya proporsinya disesuaikan dan yang paling terakhir yang paling penting adalah kebutuhan keluarga itu 40 persen. Karena awal-awal ketika sudah menikah itu tentunya punya banyak kebutuhan ya misalnya mau beli makanan bulanan, beli perabot rumah baru dan lain sebagainya itu dialokasikan 40 persen saja ya kurang lebih seperti itu. Nah mari kita lihat di slide yang selanjutnya ini ada tips yang sudah dihimpun oleh tim CNBC Indonesia di sini. Ini adalah tips untuk mengatur keuangan newlyweds ada 5 aja dan awalnya huruf P semua jadi yang perlu Anda ingat adalah 5P. Yang pertama adalah prioritas atur skala prioritas untuk pengeluaran ya yang mana yang paling penting ya tentunya ditentukan dari yang mana yang paling Anda butuhkan kemudian yang paling akhir yang mana yang paling Anda inginkan ya supaya lebih bijaksana mengatur keuangannya. Nah yang kedua ini yang paling saya suka nih pura-pura ya kenapa harus pura-pura? Ini adalah salah satu tips dari Joska juga ya yang mengatakan bahwa kalau pendapatannya sudah meningkat pura-pura aja pendapatannya tidak meningkat. Kenapa? Karena spending habitnya atau kebiasaan untuk mengeluarkan uangnya itu tetap sama ya tidak menggerus pemasukan Anda yang sudah menjadi lebih besar. Nah jadi pura-pura aja dananya atau uangnya itu atau pendapatannya itu belum terlalu besar ya pura-pura aja pendapatannya masih sedikit sehingga spending habitnya tetap sama. Nah kemudian yang ketiga Anda boleh memikirkan untuk menambah pekerjaan tambahan di sini supaya pemasukannya lebih banyak. Kemudian yang keempat ingat ini adalah salah satu yang penting ya pembayaran harus tepat waktu karena kalau tidak tepat waktu bunga utang bisa berbunga ya bunga berbunga kurang lebih seperti itu apabila Anda masih banyak memiliki cicilan mungkin ya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ini cukup penting juga pembagian tugas suami istri ya yang mana yang harus bekerja sehari-hari yang mana yang bisa membantu pekerjaan untuk sehari-hari yang mana yang bisa membantu pekerjaan tambahan ya. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kondisi rumah tangga Anda ya pembagian tugas cukup penting yang mana yang lebih dominan yang mana yang equal sama dan lain sebagainya ini cukup penting untuk didiskusikan. Terlebih apabila kita berbicara tentang faktor ekonomi kenapa ya karena di slide yang selanjutnya kita dari tim CNBC Indonesia mendapatkan sebuah data yang menarik di sini dapat kita lihat di slide yang selanjutnya. Mari kita lihat baik di slide yang selanjutnya ada data terkait dengan perceraian di sini nah ini dia faktor penyebab perceraian. Kalau kondisinya kalau pada kondisinya sehari-hari itu biasa kurang harmonis ya pada akhirnya inilah yang tadi saya sebutkan ada risiko daripada pernikahan. Ini adalah risiko yang terburuk yaitu perceraian ya tentunya Anda tidak ingin ini terjadi ya. Ini data yang dihimpun oleh tim CNBC Indonesia didapatkan dari Badan Peradilan Agama tahun 2017 ya. Dimana pada saat itu yang ditunjukkan di sini adalah perceraian tertinggi itu terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sedangkan karena faktor ekonomi itu kedua tertinggi 105.266 kasus sepanjang tahun 2017. Tetapi ya sebuah fakta yang menarik ditemukan bahwa yang bercerai karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini ternyata perselisihannya itu juga karena ekonomi. Jadi pada akhirnya bisa kita bilang ternyata ekonomi ini adalah salah satu faktor terbesar yang mendorong perceraian ya kurang lebih seperti itu. Nah ngomong-ngomong tentang perceraian terkait dengan kasus ekonomi nah ini ada satu data yang menarik juga ya sebelum kita beranjak ke slide yang selanjutnya. Yang biasa Anda dengar faktor KDRT ternyata jumlahnya tidak sebanyak yang biasa Anda dengarkan mungkin di media atau di internet ya ketika Anda melakukan searching di sana. Nah jumlahnya per tahun 2017 8.400 ya cukup tinggi ya apabila kita melihat secara satuan ya tetapi ada yang lebih tinggi di sini ya yaitu kembali lagi faktor ekonomi. Semuanya penting tetapi apabila kita lihat dari faktor ekonomi maka dari kita melakukan sebaran ya kita lihat sebaran yang mana yang daerah mana yang paling tinggi ya yang paling tinggi kasus perceraiannya karena ekonomi berdasarkan wilayahnya. Di mana yang tertinggi di sini dapat kita lihat di kota Bandung ya kasus perceraian karena ekonomi 33.716 yang kedua dari Surabaya 31.232 Semarang dilanjutkan di sini 20.000 kemudian lain-lainnya 13.000 di Pekanbaru 2.000 Medan dan Jakarta sendiri 2.400. Tentu Anda bertanya-tanya kenapa ya kalau di Surabaya dan Bandung itu tinggi sangat tinggi ya angka perceraiannya dibandingkan Jakarta yang 2.400. Kenapa ini ada hubungannya dengan literasi dan inklusi keuangannya di mana semakin paham daerah tersebut terhadap bagaimana cara menggunakan uang, bagaimana cara mengatur uang apalagi dengan pasangan ya maka tentu saja angka atau niat untuk bercerainya karena ekonomi itu berkurang di sana. Nah sehingga perlulah kita lebih memahami ya bagaimana cara mengatur keuangan untuk pasangan yang baru saja menikah.